Halo semuanya, hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu bisnis model kanvas. Jadi, jika kamu tertarik untuk memulai bisnis atau ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana suatu bisnis beroperasi, video ini sangat cocok untuk kamu. Sebelum kita mulai, perlu diketahui bahwa bisnis model kanvas adalah alat yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan model bisnis secara komprehensif di dalam satu lembaran kertas. Kita dapat memvisualisikan semua aspek penting dari suatu bisnis. Mari kita lihat komponen utama dari bisnis model kanvas. Pertama-tama, kita memiliki segmen pelanggan. Ini adalah kelompok orang yang menjadi target pasar kita. Kita perlu memahami siapa mereka, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana kita dapat memenuhinya. Kemudian, ada proposisi nilai yang menjelaskan apa yang membuat produk atau layanan kita unik dan berharga bagi pelanggan. Selanjutnya, ada saluran distribusi. Ini adalah cara kita menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan. Apakah melalui toko fisik, toko online, atau melalui mitra bisnis. Penting untuk memilih saluran yang efektif dan sesuai dengan segmen pelanggan kita. Setelah itu, mari kita bicarakan tentang hubungan dengan pelanggan. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka? Apakah melalui layanan pelanggan yang responsif, program loyalitas, atau melalui media sosial? Memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan sangat penting untuk kesuksesan bisnis kita. Selanjutnya, mari kita lihat sumber pendapatan. Ini adalah cara kita menghasilkan uang dari produk atau layanan kita. Apakah melalui penjualan langsung, iklan, atau langganan? Penting untuk memilih model pendapatan yang sesuai dengan bisnis kita. Selain itu, ada mitra kunci. Ini adalah pihak-pihak yang membantu bisnis kita beroperasi, seperti pemasok, distributor, atau mitra strategis lainnya. Memilih mitra yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keberhasilan bisnis kita. Terakhir, mari kita bicarakan tentang sumber daya. Sumber daya apa? Sumber daya kunci dan aktivitas kunci. Sumber daya kunci adalah aset yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis, seperti keahlian teknologi ataupun modal. Sementara itu, aktivitas kunci adalah tindakan yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis kita dengan sukses. Jadi, itulah gambaran singkat tentang bisnis model kanvas. Alat ini sangat berguna untuk merencanakan dan mengembangkan bisnis baru, atau bahkan memperbaiki bisnis yang sudah ada. Dengan memahami setiap komponen dan bagaimana mereka saling berhubungan, kita dapat menciptakan model bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Seputar bisnis, dunia bisnis, dan pemasaran. Jangan lupa juga, miliki buku Berani Jualan. Bukunya ada di Keranjang Guning. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!